Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan jumlah kemiskinan nasional mencapai 27,65 juta lebih atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 berdampak secara langsung terhadap peningkatan kemiskinan di tanah air Pemerintah pun berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi terutama kemiskinan ekstrim di mana penduduk di satu wilayah tidak bisa mendapatkan kecukupan akan makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, serta akses informasi Salah satu provinsi yang menjadi fokus kemiskinan ekstrim ini adalah Jawa Barat Inilah yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 September Rapat koordinasi ini diikuti pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruhzanul Ulum dan sejumlah kepala daerah kabupaten kota Wakil Presiden mengatakan dari total angka kemiskinan nasional 27,65 juta jiwa 10,86 juta diantaranya merupakan kemiskinan ekstrim Pemerintah pun menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% terjadi di tahun 2024 mendatang dengan melakukan perlindungan sosial dan pemberdayaan Ada dua upaya kita dalam melakukan penggulangan itu Satu berupa perlindungan sosial Dan keduanya adalah pemberdayaan Ini perkali yang kita akan lakukan hari ini Kita mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat Dengan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, mensinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan Terutama supaya tepat sasaran Yaitu supaya juga mengharmonisasi data Data tentang siapa yang harus menerima Di sisa tahun 2021 ini Pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrim di tujuh provinsi Salah satunya Jawa Barat Yang telah menetapkan lima daerah sebagai kantung masyarakat miskin ekstrim Yaitu Kabupaten Cianjur, Karawang, Bandung, Kuningan, dan Indramayu Dalam kunjungan kerja ke Bandung kali ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga melakukan kunjungan ke agrovisata urban farm Di kawasan Cicendo Dan meninjau gebiar vaksinasi Di pelataran Masjid Aljabar, Gede Bage, Kota Bandung Dari Bandung, Jawa Barat Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan